Jika kamu belum pernah menemukan arti cinta yang sesungguhnya bukan berarti cinta itu gak ada Cinta akan selalu menemukan jalan pulangnya, tak peduli seberapa jauh ia berada Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat Wanita cantik ini adalah Seo Riai atau biasa dipanggil Lie Ia merupakan seorang kurator yang kaya raya dari sebuah galeri seni Saat ini Lie sedang berusaha keras dalam menghasilkan sebuah lukisan yang epic Agar bisa memenuhi harapan sang ibu yang sangat-sangat berharap Supaya dirinya bisa mengadakan pameran atas karya-karya lukisan yang masterpiece Namun baru saja melukis sebentar Lie sudah merasa frustasi hingga akhirnya mencoret-coret sketsa lukisannya sendiri Ya sejak kehilangan cinta pertamanya Lie seakan lupa caranya melukis Dan untuk menghilangkan kesumpekannya itu Lie segera berjalan-jalan mencari udara segar di sekitar taman Di tengah perjalannya itu Lie gak sengaja melihat sebuah lukisan keren yang dijual oleh seorang pelukis jalanan Yang bernama Chulwo Lie kemudian terkagum-kagum dengan lukisan seorang wanita tak berwajah itu Lalu dengan spontan Lie pun memborong semua lukisan Chulwo dengan bayaran yang sangat tinggi Mengingat ini adalah kali pertama karyanya diapresiasi dengan sangat baik Chulwo langsung tersenyum senang karena biasanya lukisannya itu akan dibeli dengan harga teman Alias dengan harga semurah-murahnya Meski Chulwo hanyalah pelukis jalanan tetapi dia gak pernah melewatkan satu hari pun tanpa melukis Chulwo yakin kelak dirinya pasti akan mengadakan pameran lukisannya sendiri di sebuah galeri seni Dan biasanya pas lagi ngelukis Chulwo akan ditemani dengan kekasihnya yang bernama Do I Do Beberapa hari kemudian Lie gak sengaja melihat nama IG Chulwo di belakang lukisan Dengan cepat Lie pun ngepokin IG itu cowok Rupanya Chulwo baru saja ditendang dari kosnya dan untuk itulah ia memberitahu ke seluruh dunia Bahwa dirinya ingin menjual bakat melukisnya seharga 100 juta won atau sekitar 1 miliar rupiah Di tengah kekepoannya itu ibunya tiba-tiba muncul Ia kemudian mengomeli Lie yang tak kunjung membuahkan satu pun lukisan Namun saat gak sengaja melihat lukisan Chulwo Sang ibu pun langsung menghujani Lie dengan pujian Ia mengira lukisan itu adalah buah karya dari tangan Lie Di sisi lain Chulwo pun terlihat sedang asik nongkrong bersama teman-temannya Ia ingin sejenak melupakan nasib hidupnya yang sama sekali gak mujur itu Sambil bercanda bersama teman-temannya yang kocak Kalau boleh berhalap Chulwo ingin semesta mengirimkan uang kaget sebesar 100 juta won kepada dirinya Karena sebenarnya Chulwo udah capek terus-terusan hidup miskin kayak gini Malamnya Chulwo pun terpaksa tidur di dalam sebuah kardus Yang ia bayangkan seperti sebuah filau mewah Tapi karena menggigil kedinginan Chulwo dengan cepat menghubungi Du Aidu untuk numpang tidur di rumah kekasihnya itu Namun apadah ya saat Chulwo meneponnya Du Aidu samat sekali tidak mengangkatnya Dan esok harinya sewaktu Lie kembali ke taman Ia seketika kaget bukan main pas ngeliat Chulwo dengan santuinya pergi meninggalkan lukisannya begitu saja Lie lantas buru-buru menjaga tuh lukisan Ketika ada yang mau beli Lie spontan memasang harga yang sangat-sangat tinggi Hingga membuat si pembeli kabur gak jadi membelinya Dan pada akhirnya Lie lah yang kembali memborong semua lukisan Chulwo Dalam perjalanan pulang Lie curhat ke sopir pribadinya yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri Yang bernama Jungkyun Disitu Lie cerita tentang keinginannya yang ingin membeli bakat Chulwo Ia ingin menjadikan Chulwo sebagai ghost painter atau pelukis bayangan Dimana Lie akan mengatasnamakan lukisan Chulwo dengan namanya sendiri Baginya itulah cara terbaik untuk memenuhi ekspetasi ibunya yang menginginkan dirinya mengadakan pameran lukisan sendirinya Di tengah curhatannya itu Lie tiba-tiba teringat dengan cinta pertamanya yang bernama Sunwoo Yang telah menghilang karena keegoisan ibunya Waktu itu saat masih remaja Lie bertemu dengan Sunwoo di rumah sakit Saat mereka sama-sama lagi menunggu donor jantung Jadi Lie ini mengidap sindrom A. Sandmanger Yaitu komplikasi panjang yang tidak bisa sembuh dari penyakit jantung bawaan Sambil menunggu giliran mereka tiba Lie dan Sunwoo pun jadi sering melipir pergi berduaan Bahkan saking sehatinya sakit jantung mereka pun kambuh di waktu yang bersamaan Dan demi menyelamatkan putri sematawayangnya Ibu Lie dengan kekuasaannya meminta dokter untuk memberikan donor jantung jatahnya Sunwoo kepada Lie Untuk putri kesayangannya itu Di suatu malam Lie diam-diam mendatangi tempat nongkrong Chulwoo Dimana tuh cowok sedang mabuk berat Hingga gak menyadari bahwa kekasihnya telah berselilingku dengan sahabatnya sendiri Bahkan ketika beranjak pulang Chulwoo terus berjalan sempoyongan Sampai akhirnya jatuh gak sadarkan diri Ketika sadar Chulwoo kaget bukan kepalang saat melihat Lie ada di depan matanya Ternyata Lie membawaknya ke sebuah villa pribadinya Dan tanpa banyak basa-basi Lie pun menawarkan tentang keinginannya yang ingin mengadopsi 20 lukisan Chulwoo Dengan harga 200 juta won atau setara dengan 2,3 miliar rupiah Awalnya Chulwoo menolaknya dengan sangat keras Ia gak ingin karyanya diakui oleh orang lain Namun saat Lie memberitahu kalau Du Aidu telah menduakannya dengan sahabatnya sendiri Mau gak mau Chulwoo pun menerima tawaran itu Dengan uang itu Chulwoo berencana akan membuat Du Aidu menyesal Karena selalu saja menyelingkuhi dirinya Di saat dia lagi kesusahan Lagi pula tak ada yang peduli meski dirinya hilang ditelan kegelapan Setelah Chulwoo menyetujui penawarannya Lie buru-buru menelpon ibunya Dengan sangat yakin Lie bilang kalau dirinya telah siap mengadakan pameran lukisannya sendiri Kesokan harinya Jungkyun membangunkan Chulwoo dan mengajaknya sarapan bersama Tapi saat Lie melarangnya merokok Chulwoo langsung gak mood makan Dan memilih kembali tidur Lebih tepatnya pura-pura tidur Karena setelah memastikan tidak ada siapa-siapa Chulwoo langsung mencoba kabur dari vila Sayangnya aksinya itu dipergoki oleh Jungkyun Chulwoo yang gagal kabur itu mau gak mau harus melukis di sebuah kanvas yang sangat besar Dan dalam sekejap Chulwoo pun berhasil merampungkan sebuah lukisan Yang membuat Lie langsung tersenyum senang Namun senyumnya itu mendadak berubah menjadi sangat-sangat jutek Saat Chulwoo mulai kepo dengan kehidupan pribadinya Hal itu tentu saja membuat Chulwoo semakin frustasi Baru kali ini ia bertemu orang yang sangat-sangat menyebalkan Mulai saat itu Chulwoo bersumpah gak akan pernah lagi mau ngobrol sama Lie Baginya Lie adalah ratu es yang dinginnya melebihi es di kutub utara Gak mau ambil pusing dengan omongan Chulwoo Lie pun membuka diarinya Ia tiba-tiba tertegun dengan pertanyaan yang pernah ia tulis Dimana seorang jenius gak akan pernah mengalahkan seorang pekerja keras Tapi melihat kenyataan yang ada Mau sekeras apapun Lie melukis Nyatanya ia tetap saja gak bisa ngelukis Beda halnya dengan Chulwoo Yang sepertinya memang dilahirkan untuk menjadi seorang pelukis hebat Besoknya Chulwoo benar-benar membuktikan omongannya Selain Moko gak mau ngomong Ia juga Moko gak mau makan Lie yang mengetahuinya pun langsung marah besar Lie gak mau Chulwoo sampai jatuh sakit hanya karena gak mau makan Di tengah kemarahannya itu Tubuh Lie tiba-tiba saja tumbang penuh kesakitan Dengan sigap Chulwoo pun langsung menggendong Lie Dan atas kejadian itu Chulwoo akhirnya mau menyentuh makanannya Setelah beres makan Chulwoo pun segera mengendap masuk ke kamar Lie Dan betapa kagetnya Chulwoo saat menemukan obat Lie Yang ternyata diperuntukkan untuk orang yang mengidap penyakit gagal jantung Chulwoo pun tertegun untuk beberapa saat Pandangannya kemudian teralihkan ke diari milik Lie Di dalam diari itu Lie memuji Chulwoo yang sangat berbakat dalam melukis Lalu di halaman selanjutnya Chulwoo menemukan foto kenang-kenangan Lie bersama Sunwoo Melihat foto itu Chulwoo pun shock berat Karena yang ada di dalam foto itu adalah dirinya Rupanya Chulwoo bisa terselamatkan berkat donor jantung dari ayahnya Yang meninggal karena kecelakaan mobil Dan sejak saat itulah nama Sunwoo pun berganti menjadi Chulwoo Sementara di rumah sakit Dokter dengan berat hati memberitahu ibunya Lie Bahwa sisa hidup Lie di dunia ini tinggal sebentar lagi Lie sudah gak bisa menjalani operasi untuk ketiga kalinya Mengingat di operasi yang kedua saja Lie nyaris meninggal Sang ibu yang mendengar kabar itu hanya bisa pasrah Di hari berikutnya setelah Lie kembali ke vila Chulwoo pun langsung ikut nimbrung makan bersama Lie dan juga paman Junkyun Di meja makan Gak ada angin gak ada hujan Dan Chulwoo tiba-tiba saja memuji kecantikan Lie yang terlihat begitu alami Tentu saja hal itu berhasil membuat Lie salah tingkah Lalu Chulwoo berjanji bahwa dirinya akan menyelesaikan lukisannya itu Dengan sebaik mungkin Tanpa ngeduma lagi Lie kemudian memberikan namanya pada lukisan-lukisan itu Lie menuliskan namanya dengan sebutan Cinta Dan sejak saat itu hubungan Lie dan Chulwoo pun mulai membaik Bahkan Lie sama sekali gak keberatan untuk menemani Chulwoo yang sedang asik menyelesaikan lukisannya Dan secara terang-terangan Lie pun memuji lukisan Chulwoo yang menurutnya sangat indah Lie punya firasat Kelak Chulwoo pasti bisa menjadi pelukis yang hebat yang bisa dikenal di seluruh dunia Karena bagi Lie lukisan sebagus itu gak seharusnya disiasiakan Dan gak seharusnya hanya berakhir di taman doang Dan yang paling penting dari itu semua Lie ingin Chulwoo menjaga kesehatannya Di tengah obrolan yang serius itu Ibu Lie tiba-tiba datang ke vila Dan Lie pun lalu buru-buru mengenalkan Chulwoo dengan ibunya itu Sebagai asisten pelukisnya Dan untuk meyakinkan sang ibu Lie lantas pura-pura sedang melukis dengan sangat serius Sambil ditemani dengan Chulwoo dan juga Junkyun Namun siapa sangka setelah ibunya pergi Lie malah bables menuntaskan lukisannya hingga selesai Lie berhasil melukis kembali Setelah itu Chulwoo mengajak Lie berbicara secara empat mata Dengan segenap hatinya Chulwoo mengungkapkan perasaannya yang telah jatuh cinta dengan Lie Rupanya Lie pun memiliki perasaan yang sama Dan dalam sekejap mereka pun resmi Menjadi pasangan kekasih Di sisi lain Du Aido terlihat sedang menemui selingkuhannya yang bernama Juhyuk Untuk menanyakan keberadaan Chulwoo yang tiba-tiba saja hilang tanpa kabar Du Aido menduga kalau Chulwoo telah mengetahui perselingkuhan mereka berdua Namun dengan cepat Juhyuk membantahnya Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali gak ada perasaan dengan Du Aido Lagi pula Juhyuk gak sudi berpacaran dengan Du Aido yang meninggalkan Chulwoo Di saat Chulwoo sedang berada di titik terendahnya dalam hidup Chulwoo Juhyuk meminta Du Aido tobat dari kebiasaannya yang suka selingkuh Dan saat itu juga Du Aido pun menyesal telah mengkhianati Chulwoo Du Aido menyesali semua perbuatannya yang terus saja berulang kali mengkhianati Chulwoo Dan sekarang ini Du Aido sangat merindukan hari-harinya bersama Chulwoo Gak mau tinggal diam Du Aido bergegas melaporkan hilangnya Chulwoo ke kantor polisi Agar laporannya segera diproses Du Aido mengaku kalau Chulwoo adalah anak sebantang kara yang tidak memiliki siapa-siapa selain dirinya Sementara di vila saat Li Ye ingin menemui Chulwoo Ia gak sengaja mendengar Chulwoo yang ternyata masih berat melepaskan lukisannya diakui orang lain Ia berharap suatu saat nanti bisa memperlihatkan lukisannya atas namanya sendiri kepada dunia Merasa perbuatannya salah Li Ye akhirnya berterus terang kepada ibunya bahwa dirinya hanya berhasil menyelesaikan satu lukisan Semua lukisan yang dipamerkan di galeri seni nanti adalah milik Chulwoo Setelah mengetahui semua kebenaran itu bukannya marah si ibu malah menyuruh Li Ye untuk terus melanjutkan rencananya Asalkan tidak ada orang yang tahu semua pasti akan berjalan aman Ibunya berpikir seperti itu karena dia ingin meski Li Ye nantinya telah tiada Nama Li Ye setidaknya akan tetap abadi terkenang sepanjang masa Ibunya itu lalu menemui Chulwoo, ia meminta cowok itu untuk menutup mulutnya Dan dengan senang hati Chulwoo akan melakukannya Disitu Chulwoo memberitahu ke ibu Li Ye bahwa dia adalah Sunwoo Gak ingin Li Ye mengetahuinya ibu Li Ye pun langsung menyuruh Chulwoo untuk menyimpan kabar itu Sampai selesainya pameran lukisan Li Ye Di hari berikutnya Li Ye pun menyerahkan hape Chulwoo yang selama ini ia sita Sebelum pergi kencan Chulwoo menyalakan kembali hapenya dan meninggalkannya di vila Agar kencannya berjalan lancar Dan bersamaan dengan itu Du Aidu akhirnya mendapat kabar tentang keberadaan Chulwoo Dia dan para petugas polisi pun langsung pergi ke vila Li Ye Ketika Chulwoo dan Li Ye pulang mereka kaget saat melihat ada petugas polisi yang sudah menunggunya di vila Begitu tahu itu adalah ulahnya Du Aidu Chulwoo meminta Du Aidu untuk berhenti menemuinya Karena sejak Du Aidu kembali berselingkuh dan sejak itulah hubungan mereka berakhir Gak terima diputusin gitu aja Du Aidu langsung menemui ibu Li Ye Dia mengancam akan memberitahu semua orang kalau Chulwoo lah yang melukis semua lukisan itu Tapi ibu Li Ye sama sekali gak takut dengan ancaman tersebut Karena dia sudah menyiapkan rencana besar untuk menyingkirkan Chulwoo dari hidup Li Ye Dan hari pameran lukisan pun tiba Sebelum berangkat ke galeri seni Li Ye memperingati Chulwoo agar tidak datang terlambat Namun saat dalam perjalanan ke galeri seni Setelah memberikan Chulwoo buku tabungan yang berisi 200 juta won Jung Kyung tiba-tiba saja menurunkan Chulwoo di depan kosanya dulu Jung Kyung memperingati Chulwoo untuk menjauhi Li Ye Karena gak seharusnya Chulwoo mencintai anak dari seorang yang hampir saja merenggut hidupnya Chulwoo lalu pergi ke makam ayahnya Disana Chulwoo mencurahkan semua isi hatinya yang sangat kecewa dan sakit hati Dengan keluarga Li Ye Seharusnya Chulwoo membalas semua perbuatan mereka Tapi Chulwoo gak bisa karena rasa cintanya kepada Li Ye jauh lebih besar Daripada rasa sakit hatinya saat ini Sementara itu di galeri seni Li Ye terlihat sangat cemas saat mendapati Chulwoo gak kunjung menambahkan dirinya Pas tiba gilirannya memberikan sambutan di depan awak media Li Ye tiba-tiba saja memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan Dengan sangat lantang Li Ye mengakui kalau semua lukisan yang saat ini terpajang di galeri seni Adalah buah karya dari tangan hebat seorang pelukis jalanan Yang bernama Chulwoo Melihat Chulwoo tak juga muncul Li Ye seketika itu juga langsung jatuh pingsan Di sisi lain dengan perasaan yang sangat galau Chulwoo pergi ke tempat tongkrongannya dulu Dan gak lama dari itu Du Aido datang untuk membujuk Chulwoo agar mau balikan bersamanya lagi Chulwoo yang udah muak itu tentu saja menolaknya mentah-mentah Dan beberapa hari berlalu Chulwoo mendapat kabar dari temannya Kalau saat ini nama Chulwoo sedang menjadi trending topik di mana-mana Mendengar itu Chulwoo sontak kaget Dan setelah mencari tahu di mbah Google Rupanya pengakuan Li Ye tempok hari telah menggemparkan seluruh dunia Chulwoo pun segera mencari Li Ye di galeri seni Namun yang ada di sana hanyalah ibu Li Ye Si ibu sama sekali gak mau ngasih tahu kemana keberadaan Li Ye Yang saat ini sedang menjalani perawatan Ibunya hanya memperingati Chulwoo bahwa sampai kapanpun Yang gak akan pernah sudi merestui hubungan mereka berdua Karena Chulwoo tak kunjung menemukan Li Ye Ia akhirnya memutuskan untuk kembali pergi ke vila Di sana Chulwoo mulai melukis wajah Li Ye Dengan begitu Chulwoo yakin Li Ye lah yang akan datang menemuinya Setelah lukisannya selesai Chulwoo segera memamerkannya di galeri seni Dan sesuai dengan dugaannya Li Ye benar-benar datang menemuinya Gak ingin kehilangan Li Ye lagi detik itu juga Chulwoo pun langsung melamar Li Ye Singkat cerita mereka pun mendaftarkan pernikahan mereka yang disaksikan oleh Chungkyun Dan hari demi hari berlalu Li Ye berhasil membuat kontrak dengan berbagai galeri seni Untuk memajang lukisan suaminya itu Ia Chulwoo telah menjadi pelukis yang hebat dan terkenal Suatu hari dikala sedang bermesraan Li Ye seketika kaget saat melihat Chulwoo Ternyata juga memiliki luka bekas operasi jantung Chulwoo pun akhirnya memberitahu Li Ye bahwa dia adalah Sunwoo Chulwoo lalu menceritakan semuanya pada Li Ye Bagaimana dirinya bisa selamat dari kematian Meski awalnya sakit hati dengan perbuatan ibu Li Ye Yang semena-mena terhadap hidupnya Tapi Chulwoo akhirnya mengerti kenapa ibu Li Ye sampai nekat melakukan itu Karena bagaimanapun gak ada orang tua yang ingin melihat anaknya Terus menerus menderita dalam kesakitan Mendengar semua itu Li Ye pun minta maaf atas semua perlakuan buruknya Li Ye lantas berharap agar Tuhan berkenan memanjangkan umurnya Li Ye ingin hidup lebih lama lagi agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersama Chulwoo Tidak bisakah Tuhan berubah pikiran dengan takdir hidupnya Mengapa di saat dia ingin sungguh-sungguh hidup Tuhan malah semakin mendekatkannya dengan kematian Chulwoo yang mendengarkan itu pun tak kuasa menahan tangisnya Setelah mengatakan itu kondisi kesihatan Li Ye pun Kian hari semakin terlihat tidak baik-baik saja Dan dengan wajah yang sangat pucat Li Ye merengek ingin mendaki gunung Awalnya Chulwoo sama sekali gak mau mengabulkannya Ia takut hal itu malah semakin memperparah kondisi Li Ye yang kini terlihat sangat gak berdaya Tapi karena gak tega dan karena dia sangat menyayangi istrinya Chulwoo pun menuruti permintaan Li Ye yang ternyata itu adalah permintaan terakhirnya Sebelum menghumbuskan nafas terakhirnya Dan kepergian Li Ye itu benar-benar membuat Chulwoo merasa sangat terpukul Dadanya semakin terasa sesak saat mengetahui kenyataan Bahwa sejak awal Li Ye ternyata udah tahu kalau Chulwoo adalah Sunwoo Rupanya Li Ye sengaja mau melakukan pameran lukesan itu bukan karena ibunya Tetapi karena Chulwoo ia ingin seisi dunia tahu kalau Chulwoo si pelukis jalanan itu Juga sangat-sangat layak menjadi pelukis hebat Kini setelah 40 tahun berlalu Chulwoo tetap sukses menjadi seorang pelukis yang hebat dan terkenal di Korea Setelah Li Ye meninggal Chulwoo gak pernah lagi menikah Kepada salah seorang wartawan Chulwoo bercerita kalau Li Ye adalah cinta sejatinya yang selalu abadi Di hatinya tanpa batas waktu Karena hanya bersama Li Ye Chulwoo bisa merasakan cinta yang sedalam dan setulus itu Setelah bertahun-tahun lamanya menunggu akhirnya hari yang Chulwoo nantikan pun tiba Hari dimana Chulwoo akhirnya bisa bersatu kembali dengan cinta sejatinya Ya Chulwoo pun pergi menyusul Li Ye yang telah lama berpulang ke pangkuan Tuhan The best thing I did and I want you to know Was letting you in from that moment I knew that you were all I missed Baby it took just one kiss The best thing I did and I want you to know Was letting you in from that moment I knew that you were all I missed